Ini gini-gini, gue langsung tepon-tepon nyari barangnya, nyari bajunya, nyari barang gue, nyari apa semuanya. Oh semua itu barang-barang, pinjeman semua. Pesawat pinjeman bukan? Oh, sosial media. Harus berhati-hati bahwa banyak orang itu lo nggak bisa stop mereka. Mereka mau flexing, mereka mau bohong-bohong, lo nggak bisa stop mereka. Begini ya, kenapa muncul ada banyak orang flexing atau sultan-sultan begini? Karena ada demand-nya. Karena banyak orang di luar itu, di Indonesia, di luar negeri pun juga, emang pengen kaya cepet. Orang yang ngerti, oh ada orang mau gini, oke gue flexing aja, gampang kan makan lo. Audience is there, makanya muncul banyak flexing, sultan, whatever, whatever. Menurut Mbak Gres lebih pinter artisnya, apa lebih pinter si sultannya yang bisa masuk ke artis ini? Menurut gue sih, menurut gue nih. Ya, lebih pinter mana? Analisa ada, Lisa. Analisa gue adalah, apapun itu dapat transaction-nya, yang jadi puppet master lebih pinter. Oke. Orang itu suka sebetulnya dengan ide bisa make money, nggak perlu kerja. Oke. Yang instant-instant itu suka sekali. Kenapa kasino nggak pernah, apa nggak perlu tutup? Maksudnya hampir nggak perlu tutup gitu. Kalau yang legal ya, maksudnya. Nggak pernah tutup, kenapa? Karena orang suka instant rich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di samping saya sudah ada seseorang yang bener-bener ini, saya pengen banget ngobrol, ya. Karena saya sering ke Glodok tapi nggak ketemu sama Mbak Gres ini. Di Glodok tuh, saya seringnya kemarin ketemu beli elektronik, beli handphone, beli underdeal gitu. Tapi ini ada crazy race Glodok gitu kan. Ini levelnya beda nggak gitu? Beda ya, beda ya. Beda ya. Mbak Gres Tahir ya. Jadi kita lihat dulu nih video berikutnya. Hey guys, gue adalah Indri Benz. Yes, Benz seperti Mercedes Benz. And welcome to my private jet. Ya lu kalau kerja keras, dan lu kayak gue crazy rich Glodok. Wah, lu bisa nikmati seperti begini. Tas Hermes ratusan juta. Murah banget guys. Yeah, let's go my man. What are we traveling today? Tropical Bahamas? Huh? Or cold Arctic? Let's go. Check it out. Yeah, look at this. Siapa mau? Siapa mau? Yeah? Look. All this private jet. Punya gue siapa lagi nih? Indri Benz. Remember the name? Don't wear it out. Oh yeah. Siap-siap nih kita untuk hidup dan menikmati private jet. Tapi sebelumnya guys. Let's play. And my favorite toy is money, 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 money. Yeah. Oh yeah. Let's go. A few moments later. Assalamualaikum. Boss datang, boss datang. Ok guys. Gue lagi di penjara nih. Eh, banyak haters di luar di sana. Gue itu ada em-em-en punya private jet. Baju, jam, mobil, rumah. Ya, semua ada jelas aja. Kenapa? Bukan salah gue dong. Cuma posisi sosmed. Tapi kalian yang udah dengerin gue datang yang salah. Ya kan? Jadi, it's not my fault. Ya kan? Wait, aku ada TV sebentar nih. Ya, halo. Ini siapa? Iya, nanti gue bayar, gue lagi di penjara, gue gak bisa cicil sekarang Nah, ini kenapa dinamain Crazy Rich Lodok? Bang Gres ini kan, saya tahu, Direktur dari Rumah Sakit Mayapada Tempat saya dirawat nih, waktu last year kena COVID Terus juga dengan beberapa perusahaan lainnya, kayak sekarang ada Everest Media ya Jadi Everest Media itu sebetulnya Jadi ini ada perusahaan, jadi gini, kenapa saya bikin video parodi itu? Oke, ya kenapa? Ya kenapa? Jadi gini, saya itu bukannya iseng-iseng kerja semua hal gitu ya Mas Wiya ya Jadi saya itu baru bikin satu media company baru tahun ini, baru 2 bulan yang lalu Baru bikin video-baru 2 bulan, namanya Everest Media dengan temen saya, Sasha Nah, kita itu membuat ada interview kayak podcast seperti Mas Wiya Tapi juga bikin original content gitu loh Kita pikir, oke apa sih isu sekarang lagi hot, flexing Jadi gue pikir, oke, tapi kan gue mau bikin content tuh yang inspiring, tapi juga entertaining in a funny way Karena gue tuh orang kayak begitu, you know, di sempat muka gue galak, tapi gue tuh orangnya cukup Jadi kita pikir, oke lah, gue langsung muncul nama gue, nama-nama orangnya Oh, Indri Benz, karena ini perempuan, Benz dan Mercedes Benz Nah, sebelumnya tuh cepet banget gitu loh Oke, oke Terus tim gue dalam waktu setelah hari langsung mikir, oke, kira-kira begini nih, Mbak Gris, gini-gini-gini Gue langsung telfon-telfon nyari barangnya, nyari bajunya, nyari bawa barang gue Oke, oke Nyari apa semua nih? Oh, semua itu barang-barangnya pinjaman semua? Pinjaman semua? Pesawat pinjaman bukan? Hah? Apa? Pesawat pinjaman bukan? Bukan punya gogongnya gogong gitu aja Bukan, oke, iya, 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 iya Ada mobil juga, iya, iya, iya Ada mobil juga, oh iya, 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 iya Tapi gak kira shooting, soalnya itu hujan, pas itu hujan, gitu loh Jadi gue nyari-nyari akhirnya kita kedapet, akhirnya jamnya dan segala macam Oke Jadi kita cuma kasih waktu satu jam, kita shoot less than one hour Oke Semuanya improve, ya kan? Masuk aja hujan yang pagi, kita pokoknya cucut, 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 cukut Pokoknya artis Oke Gres, lebay aja ya Ya gue lebayin aja cara gitu-gitu Oh iya, dan keren banget loh, lebaynya keren banget Nah, itu sekali lagi kenapa? Karena ada satu message-nya Apa? Message-nya bautnya adalah begini Mungkin kalian pikir, gue tuh lagi attack seseorang Oke Tapi sebetulnya gue tuh lagi justru mau mengedukasi kepada para audience yang menonton dan suka menonton social media Harus berhati-hati Oke Bahwa banyak orang itu lu gak bisa stop mereka Mereka mau flexing, mereka mau bongong-bong, lu gak bisa stop mereka Iya Dan itu hak mereka, hak social media Iya, iya Yang lu perlu jaga atau uang lu, masalah lu itu, lu jaga adalah diru sendiri Gimana sih lu pintar-pintarnya mengolah atau apa? Buat mengolah, apa sih? Accept and receive and eat Ya Those news and information you get from the internet Iya Jangan lu telan, apa? Mentah-mentah? Begitu aja So actually this is more for the audience sebetulnya gitu, marodinya You know what I mean? Iya, the value-nya itu lah, pesannya itu Iya, iya Makanya pas nonton video track itu udah bisa di penjarah kan? Iya Saya bilang, iya, iya, akhirnya Soalnya lu dong, kan gue cuma, kan aku gak mau post apapun juga Ya, iya, 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 iya So that's actually Jadi gini, saya bukan lagi defense apapun juga It's actually for both sides lagi Iya, iya Tapi intinya adalah more importantly because we cannot stop the people who are flexing Oke Kita become smarter aja Itu sih pesannya sih Oke dibalikin sama diri kita sendiri Iya Dan itu smart way menurut saya Karena untuk me-edukasi siapapun di masyarakat Menurut saya memang zaman sekarang tidak bisa dengan serius-serius lagi Iya Karena kalau dengan cara yang entertaining kayak gitu Ya itu akan dilirik orang, akan dilihat orang Nanti tinggal kita lihat sejauh mana orang bisa nangkap itu Exactly Menerima value-nya Dan menurut saya sekarang semua orang sudah ngerti pesannya apa Hopefully, hopefully ya Waktu awalnya mungkin ada yang cuma mikir ini nyindir Tapi Sebetulnya bukan nyindir Lambat laun Ada pesannya Ada pesannya udah tau apa maksudnya So hopefully people who are watching this your show Bisa sadar bahwa itu ada pesannya bukan cuma iseng-iseng noah begitu aja gitu Betul, betul, betul Dan itu bener smart banget menurut saya Nah Ngomong-ngomong soal flexing Apa komentar mbak Grace tahir Tentang fenomena flexing yang akhir-akhir nih 2 tahun terakhir Nggak 2 tahun 1 tahun Pas pandemi ini malah justru Bermunculan banyak-banyak sultan-sultan baru Orang kaya-orang kaya baru yang flexingnya luar biasa Wow bikin Termasuk saya aja Saya sempat bilang ke anak saya Tuh lihat tuh anak muda jaman sekarang nih tahun lalu Bisa begitu gitu kamu harus tiru Inspirasi Ternyata saya salah gitu Nah itu dia sebetulnya begini Kenapa muncul ada banyak orang flexing Atau sultan-sultan begini Karena ada demandnya Oke Karena banyak orang di luar itu di Indonesia di luar negeri juga Emang pengen kaya cepet Oke Nggak mau prosesnya Maksudnya-maksudnya I need to be rich I need to be famous Whatever it takes Karena ada demand tersebut Maka muncul orang-orang yang ngerti Oh ada orang mau gini Oke gue flexing aja Gampang kan makan lu Jadi actually sekali lagi adalah balik kepada The demand of the audience is there Makanya muncul banyak flexing sultan whatever-whatever ini Jadi kalau orang nggak peduli Who will actually do that Ya Jadi again sekali lagi bukan saya lagi mau Defend orang-orang yang flexing Tapi it is what it is gitu loh The world is like that Iya Dimana dunia itu terus pengennya semuanya instan-instan-instan Instan-instan Makanya keluarlah All this apa Apa namanya Product-product Service-services Yang memang sengaja mengcapitalize Take advantage of this demand Oke dan itu demandnya gede banget disini ya Iya cuman anak muda Anak muda saya udah nggak pengen kerja di corporate way Apa gimana Boring lah Ini orang tua punya zaman kuno Ya kan They don't want the process anymore You know tiktok semua ngajarin dahulu Beber kontaktifnya bisa kaya I'm sure people Look at you and say Oh last way bisa get a lot of money Ada mobil keren Iya Gue di kontaktifnya masuk aja Begitu Pasti ada juga begitu ya kan That's why we have to Apa ya Teach ya Special day generation To be careful gitu loh Iya iya Dan menurut Mbak Gris Ini Walaupun itu ada di money Mereka juga punya maksud Untuk flexing itu Untuk Ya sekarang kita udah sama-sama terbuka Ya udah sama-sama tahu Kasusnya apa ya Tapi emang Fenomena Seperti itu Sudah ada sejak zaman dulu Orang yang memang sengaja flexing Ya Untuk kelihatan kaya Dan akhirnya dia punya tujuan Bisnis Yes Yang tanda kutip Ya akhirnya seperti ini Udah ada nggak dari dulu Sebetulnya Menurut gue ada Apa ya Mbak Gris ingat zaman dulu Contohnya kasus apa Yang dimulai dari flexing Ya misalnya contohnya kita bilang Di Amerika saya atau di sini lah ya Ya Di Amerika itu kan ada kasus-kasus Dimana pura-orang pura-pura jadi orang Itu ya kan storynya masuk Netflix tuh Ana siapa namanya Ana That girl Inventing Ana Inventing Ana Inventing Ana Itu kan satu orang perempuan Yang masih muda sekali Tapi dia bisa membuat Sosoknya seperti seorang Apa Orang kaya dari Dari luar negeri Bagaimana Yang apa Sosial dan segala macam Berarti artinya Memedudu ada Cuma sospek itu bikin langsung Lebih kelihatan sekali gitu Lebih gampang Kalau teman menunjukkannya Saya tanya anda deh Anda maksudnya gampang sekali loh Ya Anda ke tadi saya bilang ke global Makan besar ya Ada yang kedua sorry Anda belajar barang-barang pasu semua Anda bisa rental ke mobil Semua per jam aja Orang gak bakal tahu Oke Iya gak sih Karena ada market tersebut Iya Jadi It's easy to flex nowadays The access is easy The platform to do it Is easy as well That's why more people are doing it Back then 10 years ago Pasal aja paling muda gitu loh Iya Iya Tunggu gini deh Mas saya kan dulu sekolah di luar negeri kan Oke Kita tinggal Saya di daerah Southern California Oh sorry Northern Southern California Iya Di Sosial itu lebih orang Lebih show office lah gitu Oke di Sosial Southern Iya 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 Mas saya suka itu kan saya lihat Oh orang-orang Asian bukan cuma Chinese Orang asli kan suka yang mobilnya mewah-mewah Tasnya gimana Prada Sampai sekarang kok Iya Iya Tapi dulu kan lebih gak tahu Kalau lu You can only see if you're there Iya If you're in Jakarta ya lu gak kata lu gak sada Iya Tapi it's happening deh Di kedua-dua dua Mereka juga ada di depan Ada tahu gak zaman dosa dengar banget storynya nih Apa? Katanya orang tuh kalau ke Amerika Oke Didandani ya perempuan didandani Dikasih Padahal ibunya pas-pasah di Jakarta Oke Tapi dikasih mobilnya mahal Dan Dan ini atas bawa merek Kenapa Ada pejodohnya yang juga Lebih tinggi Oke jadi memang sengaja anaknya dibawa ke Amerika di kuliah atau apapun sekolah Dan ini benar luar biasa atau saya bawa di merekir kayak gini padahal itu terbatas Itu jodoh cowok yang lebih kaya Dan sukses ya? Ada yang dapat ya Ada yang dapat tapi i'm not sure it's always successful Iya 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 It's part of flexing Iya 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 You know what i mean? Yes So it happened already Nah sekarang juga banyak fenomena ini Mbak Grace Sultan-sultan tajir super kaya yang baru-baru ini mendekati para artis Mereka bisa membeli barang yang dilelang artis dengan harga yang luar biasa Kayak headband kemarin dibeli 2,2 miliar Ada artis yang jual mobil yang pasaran ini cuma 2 miliar tiba-tiba laku 4 miliar Ada Alphard yang secondnya harga 900 juta dibeli tanpa nawar malah dilebihin Terus ada yang artis baru melahirkan dikasih sekotak sekoper uang Nah itu fenomena seperti itu sebetulnya artis yang diuntungkan apa sultan itu yang jadi keuntungan dari artis? Artinya dua-duanya Oke gimana kenapa dua-duanya? Ya gini lah lu kalau dikasih orang gini bareng-bareng bagus lu maksudnya gak suka happy Lu happy dong Gak salah dong artisnya Iya lu kan artis juga Iya gak salah berarti Lu bisa gua kasih tiba-tiba satu mobil Ferrari Lu kenapa gak happy? Lu happy dong bener gak sih? Oke 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 i got six billion i don't know whatever the price i don't have a Ferrari i don't know Iya 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 kan? Tapi on the other hand saya juga pasti ada penguntungan Misalnya saya bisnismennya nih ya Saya pake mas Uye kan dia terkenal dari populitas yang saya kan gak terkenal Iya Dan saya cari kayak begitu Oke Jadi i think it's both sides lah Oke berarti mendompleng orang yang terkenal biar terkenal? Iya dong iya iya sudah pasti Oke kalau pengusaha Yang pake godode pengennya mas Uye gue yang terkenal juga kan jadinya gitu kan Gak ada sama siapa gue terkenal Kalau ini kebalik nih Gak 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 gitu dong Ya kan Iya 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 I think it's both sides lah Iya 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 Lebih pinter mana? Analisa ada, Lisa? Analisa gua adalah, apapun itu dapat transaksionnya, yang jadi puppet master lebih pinter. Oke, puppet master lebih pinter. Jadi whoever it is, you think ada yang mau say, puppet master, puppet master, puppet masternya. Oke, nah sekarang akhirnya banyak yang terjebak dengan flexing itu. Akhirnya sekarang ada namanya binary option, ada lagi robot trading, ada investasi-investasi bodong lainnya gitu kan. Sekarang fenomena ini kan sudah ada sejak zaman dulu nih. Skema ponzi, terus investasi-investasi bodong dari zaman dulu di dunia. Kita ada Bernie Mendov dulu yang kasus skema ponzi pertama kali. Terus Albania yang sempat juga setengah warganya terjerat dalam kasus yang sama. Terus di Indonesia sudah dari zaman dulu ada tanam cabai, ada lagi arisan berantai, ada emas. Dan itu berulang sampai sekarang. Ini bakal terus terjadi apa? Bisa berhenti? Ini pasti tetap akan terjadi. Sekarang kenapa? Karena ada demand-nya. Oke. Orang tuh suka sebetulnya dengan ide bisa make money, nggak perlu kerja. Oke. Yang instant-instant itu suka sekali. Oke. Kenapa kasino nggak pernah tutup? Maksudnya akhirnya nggak pernah tutup gitu ya. Kalau yang legal ya maksudnya. Iya. Nggak pernah tutup. Kenapa? Karena orang suka instant rich. Oke. Jadi kasnya tuh ngerti. Jadi berarti gambling gitu kan. Oke. You have high risk, tapi ya high high return juga. Oke. Jadi, I don't think it will ever end. Nanti kasusnya jambat nurun ya. Iya. Nanti bakal muncul satu, I don't know what it is, but satu modal baru. Dengan bentuk yang berbeda. Karena orang akan terus mencari that instant rich, instant wealth, instant success itu. Oke. Pertanyaannya. Ada nggak? Pernah tahu nggak atau pernah kenal nggak orang yang bisa sukses dengan instant? Kaya dengan instant? Pernah terjadi nggak? Walaupun itu satu diantar berapa, apa mungkin itu emang tidak pernah ada? Aduh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu semua orang di dunia ini. Jadi saya... Yang kenal, ya kenal. Saya kenal pribadi. Ya, ya. 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 Kalau itu, your opinion, ada nggak orang yang bisa sukses dengan instant? Atau tidak ada? Atau tidak mungkin? Oke, pertanyaannya ada sukses uang ini ya? Iya, uang. Kita bicara uang. Misal coba beginilah. Misal coba beginilah. Oke, gue mau judi nih ya. Ya. Gue ada untung satu M. Ya. Atau whatever M lah ya. 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 Oke. Tapi gue bisa melimit myself. Oke. Gue ada untung, gue stop. Oke. I take money. Ya, itu mereka tentang sukses. Kita sukses. Tapi banyak orang rasanya, udah senang satu M, nggak pernah kuas satu M. Rakus. Rakus lagi. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, harus pintar ya. Ya, harus lebih awal daripada yang apa? Dengan the rest of the pack. Ya, awalnya. Ya. Kalau dari rakyat FOMO-FOMO itu pasti udah kena yang betul-betulnya udah nggak enak lah. Nah, itu sama kayak sekarang yang berjadi sekarang dong. Mungkin yang awal udah pada untung semua mungkin awalnya. Yang tengah bawah. Ya, itu dia. Piramida yang bawah nopang yang atas ya. Ya, unfortunately. Unfortunately, unfortunately. Oke. Pertanyaan saya bagiannya sebagai orang yang sukses. Kita udah bisa bilang sukses. Kayak raya, sultan ya iya. Ya. Tapi, saya mau tanya. Pernah nggak mengalami yang namanya bangkrut? Atau dalam hal yang, uh, gua gagal nih? Ya, kalau gagal ada. Bangkrut berarti nggak ada uang. Saya nggak pernah. Ya, nggak pernah. Bangkrut ya. Ya. Dan saya sangat bersyukur banget hal itu. Makanya saya kalau di kata-kata sultan apa ya pasti media terakhir ada kata sultan. Ya, ya, ya. Crazy itu saya benar agak gimana kayaknya. Ya, ya. Crazy rich ya. Ya, I feel bad. Ya, ya, ya. My secretary is here. Ya, ya, ya. 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 Ya. Oke. Apa yang dilakukan saat usahanya gagal pada saat itu? Oh, saya kena apa-apa? Kena apa-apa? Anxiety apa-anxiety apa ya? Masih ada gitu loh. Ya, ada beberapa kali kasus kan ya. Maksudnya ada yang saya masuk tutup perusahaan, tutup perusahaan aja begitu. I mean there's nothing I can do gitu loh. Ada yang tetap berjuang, tetap berjuang. Tapi it's like everybody else lah doing business. Karena gagal ya, you have to do whatever you gotta do. Ya. Whether you stop the company or continue bleeding ataupun juga. It's the same as you when you start your business whatever it is. It's the same. It's the same. Nggak ada yang bedain aku sama aku dan tersebutnya. Oke, oke. Nah, kalau gitu untuk pelajaran buat semua yang nonton juga. Apakah kegagalan itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran dalam sebuah proses jadi sukses? Harus. Harus. Kalau kamu gagal kamu nggak belajar. Kamu adalah orang paling bego. Oke. Oke. Saya rasa semua itu harus gagal. Oke. Dan jujur saya pernah ngomong di webinar. Saya bilang, betulnya satu orang itu setiap hari itu lebih banyak gagal daripada menangnya. Oke. Oke. Contohnya kamu gagal mau diet. Gagal apa? Gagal diet. Mau warna gagal diet. Gak terlambat waktu gagal. Itu semua kegagalan. Ya kan? Oke. Mereka gagalnya. Gitu loh mas. Ya kan? Intinya ada apa? Lu belajar. Kalau lu terus, contohnya lu mau kurus. Tapi lu terus makan-makan yang nggak sehat, bagaimana. Lu gagal. Tapi lu ngomong belajar. Sorry to say, you are the one who are a loser. You are the one who has someone to learn. Gitu loh. Jadi, you have to learn from your mistake. From your failure. You have to. Belajar dari kesalahan. Sama satu lagi nih. Banyak netizen yang suka bilang ke saya juga. Terang aja cinta bisa sukses jadi artis. Atau dapat karena ayahnya. Oke. Terang aja si A bisa sukses karena ayahnya kaya. Saya juga begini. Gimana? Pendapatnya soal ada pendapat kayak begitu. Gak apa-apa. Karena saya mengakui dong. Saya gak mau pura-pura. Gak rasa susah loh. No. Saya bilang, saya orang diberkatin sekali. Ya. Tapi intinya seperti ini. Lu diberkatin. What do you use with that blessing? Itu yang paling penting. Satu anak-anak cinta. Ya kan? Kalau dia menghambur-hamburkan uang ayahnya. Dengan hidupnya clubbing doang. Beli-beli barang doang. Gak mau sekolah. Gak mau apa. Itu yang sangat terlaluan. Oke. Tapi kalau dia mau kerja. Mau sekolah. Tadi anak-anak bilang dia anak pinter dan apa-apa. Mature. Itu sangat bagus. Dia gak perlu deny. Oh dia adalah anaknya yang masuk. Gak perlu deny. Iya. Maksudnya aneh saya deny anaknya yang patahir. Iya. Gak perlu. Gak usah gitu-gitu. Iya. Iya. Tapi i know my position. I'm blessed. Iya. What can i do to be a blessing to other people? That is very important. Iya. Gitu loh. Iya. Nah intinya adalah bener nih. Jadi jangan salahkan orang yang sukses karena dia terlahir dari orang kaya. Karena orang kaya pun ada yang anaknya gagal juga banyak. Tapi ada orang yang bukan orang kaya tapi jadi sukses juga ada kan. Iya. Jadi itu tergantung si anak dan pribadi masing-masing. Iya. Iya. That's what my father about. I always teach myself. Oke. Iya. Senang ketemu sama Mbak Grace. Sama Crazy Rich Glodok ya. Iya dong. Crazy Rich Glodok. Ternyata gak crazy-crazy yang seperti saya pikir. Ya tapi crazy pemikirannya iya tapi crazy yang positif. Ya. Tapi saya ngeliat video itu dengan aslinya ketemu. Beda ya. Beda. Iya. Dan sekarang kita udah tau-tau sama-sama tau maksudnya apa video itu. Ada value-nya. Nah. Liat dan simak videonya sampai habis. Jangan cuma setengah-tengah potongannya yang ada di sosmed doang. Iya. Betul gak? Kapan kita ketemu lagi? Iya. Kita ngobrol lagi. Pasti ya. Iya. Iya. Oke. Thank you Mbak Grace Stein. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kalian semua. Terima kasih banyak. Dan ini Crazy Rich Glodok. Saya CrazyRice. Nasibila. Nasibila. CrazyRice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.